Jadi, kita akan belajar metode linear programming dengan metode simplex. Mungkin pernah ada yang belajar juga sih di sekolahan, waktu SMA kalian harusnya sih belajar ini. Nah, ini preview mata kuliah kita. Jadi, secara umum kita sudah belajar mengenai formulasi model dan grafik, sistem matematis. Sekarang kita akan belajar mengenai dua hal ini, solusi komputer dan analisis melalui contoh model. Tapi lebih tepatnya kita akan belajar mengenai metode simplex. Apa sih metode simplex? Metode simplex itu adalah prosedur aljabar yang menggunakan operasi baris dasar untuk melakukan iterasi dari satu layak dasar ke layak dasar lainnya sampai solusi tercapai optimal. Iterasi itu, literation itu percobaan perhitungan ya. Nah, secara umum ada tiga langkah gitu, tiga langkah utama. Ini langkah awal yang harus dilakukan untuk melakukan simplex. Yang pertama itu mengkoreversikan persoalannya ke dalam bentuk standar. Standar yang Z sama dengan atau yang rata Z sama dengan bla 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 itu perhitungan matematis dari soal atau cerita suatu kejadian ataupun masalah. Lalu tentukan basis awal, lalu yang tiga tentukan visible solution. Yang baru dengan menggunakan kondisi visibilitas dan kondisi optimal sampai solusinya tercapai. Itu langkah awalnya secara umum ya. Nah, tapi sebelum kita mulai metode simplex, jadi metode simplex itu sangat berguna ketika variabelnya ataupun contohnya, contoh variabelnya itu lebih dari tiga. Sementara kalau metode matematika dan grafik itu tidak dapat menyelesaikan persoalan linear atau program yang memiliki variabel keputusan cukup besar. Jadi kalau linear programming menggunakan metode matematis dan grafik itu kan maksimal cuma ada dua ya. Jadi kalau makin banyak ya makin bingung juga kalian digambarnya atau grafiknya. Nah, maka dari itu ada metode simplex atau simplex ada orang yang bilang gitu juga. Nah, ketentuan yang perlu diperhatikan ketika kalian menggunakan metode simplex, yang pertama itu nilai kanan di sebelah kanan ataupun right hand side, fungsi tujuannya itu harus 0. Jadi nanti misalnya ada X plus Y plus apa gitu, berakanya ini hasilnya harus 0. Maka nilai kanan yang fungsinya kendalanya positif itu harus diubah juga menjadi nilainya menjadi negatif. Lalu yang ketiga ketentuannya itu fungsi kendala atau yang kayak gini ya lebih kecil harus dirubah ke sama dengan. Dengan menambahkan variable slack atau surplus, variable contoh. Jadi variable slack atau surplus juga itu disebut variable dasar. Jadi banyak yang bilangnya macam-macam lah. Intinya itu variable tambahan bisa bentuknya A, B, C atau X, Y, Z. Bisa kalian hitung, terserah kalian. Lalu yang keempat fungsi kendalanya itu fungsi kendala dengan ataupun dengan lebih besar atau sama dengan, diubah menjadi lebih kecil sama dengan, dengan cara mengalihkan minus 1. Jadi lalu diubah ke bentuk persamaan dengan ditambahkan variable slack. Kemudian karena RHS-nya negatif, dikalikan lagi dengan minus 1. Jadi dengan tambahan artificial M. Jadi tetap aja tambah, kembali lagi ke aturan awal di satu, yang mana nilai tujuan kanan itu harus 0. Oke. Kenapa perlu dirubah? Karena kendalanya lebih besar. Lebih besar dari 0, jadi harus dirubah dulu. Dengan mengalihkan minus 1. Oke. Jadi fungsi kendala dengan tanda sama dengan itu harus ditambahkan artificial variable M. Jadi perlu diingat aja ini. Kalau ada, jadi kalau lebih gampang sih ini, secara umum kan fungsinya itu ada dua. Jadi fungsi ini tentukan maksimal, minimal. Bisa ini kan contoh dari variable waktu atau biasanya lebih kecil, keterbatasan. Nah, ini kalau misalnya ini kelebihan. Secara umum sih gitu. Nah, ini langsung kita ke contoh aja ya. Jadi contohnya ini. Jadi maksimumkan Z sama dengan 3X1 ditambah 5X. Lalu kita turunkan bagaimana sih cara kita turunkan ke persamaan-nya nanti. Tapi bagaimana sih cara menyelesaikan persoalan ini dengan metode simplex. Karena kalau misalnya metode linear programming matematik biasa paling cuma segini ya. Contohnya dua. Dua constraint. Nah, yang langkah pertama seperti yang udah saya sebutkan di awal. Yang pertama itu kalian harus mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasan menjadi sama dengan 0. Jadi like hand side, tapi sisi kininya itu jadi 0. Jadi kita ubah asal yang ini kan Z sama dengan 3X1 ditambah 5X. Asalnya positif kan. Kita ubah dari sisi yang ini. Kita pindahin ke sini kan. Kita ubah. Begininya Z dikurang min 3X ditambah min 5Y. Jadi hasilnya yang sebelah lagi hand side itu 0. Nah, sementara fungsi batasannya kita ubah menjadi kesamaan dan ditambah dengan slack. Ataupun slack variable. Jadi contohnya ini ya. Jadi 2X1 dikurang 8 menjadi 2X1 ditambah X3 sama dengan 8. Jadi kita ubah. Aturannya mengacu pada yang ini. Yang di awal ini saya sampaikan. Saya hapus dulu biar enak. Nah, ini kalau misalnya ini aturan nomor 3. Jadi kalian harus mengacu ke sini aja. Ini kenapa kalau lebih kecil dirubah ke sama dengan langsung. Jadi ditambah secara slack surplus. Ini panduan kalian. Bisa di print, bisa ditempel, dipoto ya bebas. Ini panduan kalian ya. Nah, jadi itu karena lebih kecil. Jadi kita ubah ke sama dengan. Kita ubah sama dengan. Dengan ditambahkan variable slack. Ini variable slacknya di sini ya. Jadi 2X ditambah dengan variable slack baru sama dengan 15. Lalu 3X2 ditambah dengan X4, variable slacknya baru sama dengan 15. Dan yang terakhir, N6X1 ditambah 5. X2, variable slacknya ini ya. Ini harusnya di sini variable slacknya. Tambah variable slack, tambah X5, sama dengan 30. Jadi slack variable adalah variable tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Jadi kalau nggak ada apa-apa tingkat pengangguran, jadi kita tambahin supaya nanti kita bisa mencari perhitungan X artificial. Itu langkah pertama. Langkah pertama cukup mudah, hanya tinggal menambahkan, lalu ini kalau ada min atau negatif, jangan tinggal lihat contoh sini, panduannya ini. Kalau misalnya lebih kecil harus sama dengan, kalau lebih besar dirubah dulu ke lebih kecil, lalu kita ubah sama, harusnya nilainya jadi 0. Langkah pertama seperti ini. Lalu langkah kedua, kita harus menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Nah ini adalah Z sama dengan TKS plus 51, sudah kita ubahkan ke Z sama dengan Z kurang 3X1 dikurangi 5X2 sama dengan 0. Sudah kita ubah, ini aturan pertama kan. Rubah, yang lain juga kesulitan sama, kita ubah. Nah akhirnya kita buat persamaan ini ke dalam tabel. Nah ini ya, variable dasarnya kita buat tabel, ini Z sampai X5. Nah ini nilai kanan. Kita tulis nilai kanan. Nilai kanannya itu 0, 8, 15, 30. Kita turunin dari sini. Pertama fungsi tujuannya atau FT. Fungsi tujuan ini FT. kadang di beberapa buku disebutnya itu FT sama dengan ini, ataupun Z sama dengan ini. Kalian bebas mau pakai mana. Jadi fungsi tujuannya ini, 1, X1 kan. Eh ini. Fungsi tujuannya ini, Z sama dengan 1 kan. Z ini, sama dengan 1. X1, min 3, kan. Min 3. Nah X2, min 5. Min 5. Nah selebihnya, X3, X4, 0. Karena tidak ada ya, kita buat 0 aja. 0. Nah selanjutnya constraint juga sama. Kita turunin aja dari fungsi yang kita buat. Znya tidak ada kan. Tidak ada fungsi Z dalam ini, jadi 0. X1, 2 ya ini. X1, 2. Kita turunin di sini, 2. X2-nya tidak ada kan. Ya sudah, 0 berarti. X3-nya ada kan. Ada loh. Ini, 1 di situ. Karena kan tidak ditulis kan. Jadi 1. X4, X5 tidak ada. Ya, 0. 0. Jangan lupa tulis nilai kanannya, 8. Nah ini nilai kanannya, 0. Oke. Kemudian X4 sama, kita cari variable selanjutnya. Variable selanjutnya X4 sama, kita turunin dari sini. Z-nya pasti 0 kan. Lalu X1-nya, X1-nya 0 sama ini nih. Tidak ada. X2-nya 3. Dan seterusnya. Itu tinggal kita turunin aja. Sampai yang terakhir. Oke. Nah setelah kita membuat tabel simplex yang pertama. Ini tabel simplex yang pertama. Ini yang tabel yang ini. Ini adalah tabel simplex yang pertama. Kita bisa langsung ke langkah ketiga. Nah langkah ketiga apa? Kita harus memilih kolom kunci. Apa sih kolom kunci? Apa sih kolom kunci? Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif. Dengan angka terbesar. Oke. Jadi kita cari dulu. Di sini Z. Mana sih yang negatif? Oh ini ditemukan 2. Nah ini. Temukan ini. Oke. Jadi berarti oh ini paling besar mana ini? Berarti kolom kuncinya itu ini. Di sini ini kolom kuncinya itu jadi X2. Ini kolom kuncinya. Nah. Ini adalah langkah ini langkah ini juga adalah salah satu langkah kunci. Jadi dalam metode simplex kita itu akan melakukan iterasi atau perhitungan sampai tabelnya itu bernilai positif. Jadi jika satu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan berarti tabel itu tidak bisa optimal lagi alias sudah optimal. Jadi kalau misalnya ini tidak ada negatifnya berarti sudah tidak usah melakukan metode simplex sudah ketemuan. Itu yang paling optimal ya di situ. Sudah tidak usah iterasi. Sudah itu yang paling optimal. Selanjutnya setelah kita memilih kolom kunci kita bisa langsung ke langkah keempat. Langkah keempat itu kita harus memilih baris kunci. Nah baris kunci itu rumusnya ini. Nilai kanan dibagi dengan nilai kunci atau sama dengan indeks. Nah untuk mencari nilai kunci kita harus buat buat baru di sini kita buat baris baru namanya indeks. Nah rumus indeks ini rumus indeks ini adalah nilai kanan dibagi dengan nilai kunci. Jelas ya. Jadi nilai kanan ini misalnya nih. Ini kan nilai kanan kita nyari indeks kan. Jadi baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Ini contohnya nih. Ini min 5 ini min 5 dibagi 0 min 5 atau eh salah maksudnya nilai kunci ya. 0 dibagi min 5 ya 0 terus ini selanjutnya 8 bentar maaf 8 dibagi 0 itu tidak terhingga ya. Nah ini juga 15 dibagi 3 5 aneh 30 dibagi ini 5 6 Ini angka kuncinya. Oke ini jelas ya. Jadi dengan ini kita bisa menemukan oh ternyata baris kuncinya itu adalah di sini. Kenapa di sini? Karena ini adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Oke jelas ya. Saya ulangi lagi dari awal. Jadi pertama oke enggak jadi pertama kalian rubah dulu fungsi tujuan batasan lalu buat kedua buat tabel lalu cari ini kolom kunci ini yang kolom kunci gimana carinya? cari baris Z yang bernilai negatif dengan angka paling besar ini min 5 udah selesai kita cari selanjutnya memiliki memilih baris kunci baris kuncinya ketemu dari persitungan rubusnya ini nilai kanan ini dibagi dengan kolom kunci di sini hasilnya kalian akan menemukan indeks dan akan menemukan baris kunci dengan indeks yang terkecil maka tadi kita sudah bikin kolom kunci baris kunci dan ada perpotongan di sini ada perpotongan di sini kan nah ini kita bisa sebut dengan angka kunci bahasa indonesianya angka kunci nah yang kita cari dari itu langkah ke-1 sampai langkah ke-4 itu kita nyari angka 3 ini sudah ketemu sudah tahu kita ketemu angka kunci yang isinya 3 kita bisa langsung langsung ke langkah ke-4 langkah ke-4 itu yang harus kita lakukan adalah mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara membaginya dengan angka kunci jadi baris baru kunci sama dengan baris baris kunci bagi dengan angka kunci jadi tabelnya menjadi seperti ini ah kok beda sama yang tadi pak bingung tadi berapa 3 kan nah 3 saya balik lagi ke sini set 3 0 bagi 3 0 0 bagi 3 0 3 bagi 3 1 1 kan x3 x3 bagi 0 ini ini 1 x4 1 dibagi 3 jelas ya nah jadi nilai baris kuncinya ini nilai kanan ini tidak perlu dirubah karena kita tadi fungsi tujuan cari ini adalah kita cari ini nilai baru setelah ini apa setelah ketemu rumus ini apa tentu saja kita baru bisa memulai perhitungan matematisnya itu dari sini akhirnya kita ke langkah ke 6 kita rubah seperti biasa mengubah nilai selain pada baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci menjadi 0 nah baris baru itu sama dengan baris lama dikurangi koefisien angka kolom kunci dikali dengan nilai baris baru jadi kita mencari baris baru jadi baris lama saya contohin ini ya Z misalnya ini Z min 3 min 5 0 0 0 0 ini dari mana dari tabel kita yang kerjakan di langkah kelima ini ya Z sama dengan 3 5 0 0 ada di sini ya semua nah ini ini masuk sini nah ini masukin nilai baris baru yang tadi kita temukan di sini ini ini masukin di sini nah lalu kita lakukan perkalian ini harus dikali min 5 kali 0 0 min 5 kali 1 min 5 kan ini kan maaf ini jadi rubah jadi min 1 kan nah ini kan karena di dalam film ini kan karena apa ya kurung kurawal ya ini kan minus kan jadi min 5 dikali dengan min 1 karena ini min kan min tambah min jadi plus jadi min 5 wah lanjutnya juga sama ini min tambah min jadi seperti ini ini juga sama oke lanjutnya juga sama kalian ketupkan juga nilai baris baru nilai baris baru untuk nilai baris baru untuk tabel selanjutnya di X3 X2 dan X5 eh X2 X3 dan X5 oke seperti ini jelas ya ini kayak ini tuh min 5 min 5 dikurangin min 5 jadi 0 nah selanjutnya setelah ini kayak ini nih mungkin ada yang bingung lagi ini kenapa 25 pak ini min 5 dikali dengan min 5 jadi 25 hasilnya 0 ini kan baris lama dikurangi dalam kurung oke kalian perkalian dulu oke jelas ya langkah ke 7 eh belum jadi setelah kalian berhasil melakukan ini perhitungan ini ini bikin tabel lagi baru bikin tabel lagi bikin tabel lagi dengan masukkan nilai-nilai di atas atau nilai-nilai sebelumnya sehingga tabel menjadi seperti ini jadi 1 min 3 0 0 5 per 3 25 ini tabel tabel dari sini oke cukup jelas ya sampai langkah 7 oke ulangi biar gak lupa yang pertama ini kita buat musik dasarnya kedua kita rubah masukin ke dalam tabel oke yang ketiga kita cari kolom kunci yang keempat kita cari baris kunci yang ini baris kunci yang kelima kita kita rubah nilai baris kunci setelah dirubah kita masukkan ke kita hitung untuk mencari nilai kolom kunci yang lain nah ini kita ketemu kolom kunci yang baru oke ini iterasi pertama nah ini kan masih negatif kan nah ini masih negatif nah ini masih negatif berarti kalau masih negatif kita harus ulangi lagi harus ulangi lagi karena nilai Z itu harus positif maka kita ulangi lagi langkah ketujuh itu melanjutkan perbaikan jadi ulangi lagi langkah-langkah perbaikan mulai di langkah 3 sampai langkah 6 nah di langkah 3 itu maka itu kita cari lagi kolom kunci lalu kita lagi cari lagi baris kunci lalu ubah lagi sehingga kita buat tabel dapat hasil yang baru nah ini lanjutkan perbaikan untuk mempergayai tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya sehingga sehingga sampai nya perubahan berhenti setelah pada baris pertama atau fungsi tujuan itu tidak ada yang yang bernilai negatif nah ini kan masih negatif ya yang tadi negatif berarti harus kita rubah lagi kita nah kita rubah langkah ketiga itu saya preview balik lagi yang pertama langkah ketiga apa mencari kolom kunci oke kita cari kolom kunci kolom kunci mana yang paling kecil minnya oh ini berarti ini kan yang paling kecil minnya ini kolom kunci ketemu lalu kita cari baris kunci biasanya kita cemu tau kan masih ingin kan rumus mencari baris kunci nah setelah itu kita cari baris kunci ketemu baris kuncinya disini dan akhirnya kita ketemu nilai kunci disini selanjutnya kita bagi lagi aja sesuai dengan langkah tiga sampai langkah enam oke jelas ya tinggal ngulang-ngulang aja sih sampai tabel nah pada akhirnya setelah melakukan iterasi tersebut nah didapatkan nilai baru dari baris tersebut ya ini ya dari sini ya yang tiga kita ulangi lagi perhitungannya baris baru ke satu baris bari kedua baris ketiga nah ini yang baris ketiga yang ini tidak berubah karena kolom kuncinya nol jadi udah udah maksimal gak bisa diapapain udah plus udah maksimal yaudah gak bisa diapapain kita gak usah rubah nah kita rubah yang atas bawahnya aja berarti ini udah maksimal udah nol kalau mau kuncinya mau dilakukan perhitungan ya boleh aja tapi hasilnya pasti tetap sama sih nilainya nilai barunya juga bakal tetap nol karena nilai kuncinya pasti nol mau kalian kali mau kalian apa ya karena nol ya sudah nol oke maka setelah kalian mengulangi langkah ketiga sampai ke enam yang ini mendapatkan nilai baru ini baris baris satu itu baris kedua ini baris ketiga ini maka buat lagi tabel nah hasilnya itu tabel yang tertutu ini perhitungannya oke Z nya berapa Z nya 1 0 0 1 5 per 6 nah ini kan fungsi Z nya sudah tidak ada yang negatif berarti hasil ini adalah hasil yang maksimal hasil yang optimal karena baris Z nya itu sudah tidak bernilai negatif oke karena sudah tidak bernilai negatif berarti ini adalah fungsi atau tabel simplex yang tidak optimal yang sudah optimal karena menilai sudah tidak negatif dan tidak dapat dioptimalkan lagi karena sudah 0 mau diapapain juga 0 nah dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa fungsi fungsi tujuan maksimum dari formulasi yang tadi adalah 27 setengah terus kita nyari X1 itu 5 per 6 ini 5 per 6 dan X2 nya itu 5 ini ya oke balik ke awal untuk mengingat pertanyaannya nah ini mengubah eh ini maksimumkan Z kenapa kita cari X1 nya berapa X2 nya berapa itu yang kita carikan itu bisa contohnya kalau contoh nyatanya misalnya penjualan berapa berapakah jumlah donat atau berapakah jumlah dari berapakah barang yang harus saya jual misalnya berapakah pasang baju dan celana yang harus saya jual untuk saya dapat untuk maksimal ini X nya itu bisa baju dan celana oke ataupun adonan misalkan 3 3 3 kilo gula 5 kilo telur misalnya nah itu contohnya jadi yang tadi kita cari seperti itu itu perhitungan matematis silahkan yang di langkah ke 6 itu ada yang min 5 nya dari mana pak langkah ke 6 ini min 5 yang NBBK nya ini nah ini nilai baris baru NBBK min 5 ini ya yang tanyain silmi ini iya min 5 dari sini jadi tabel sebelumnya 5 dari sini kan ini tuh kan baris lama ini baris lama ya sebentar saya agak mulai baris lama ini kan nah ini ini baris lama ini koefisien koefisien angka kolom kunci yang di sini kalau misalnya Z itu min 5 Z itu min 5 ini koefisien kolom kunci itu ini min 5 kenapa ini X2 nya X2 nya Z X2 nya Z yang sebelumnya sebenarnya ini sebenarnya kayak matematik biasa substitusi sih cuman ini pakai tabel ini kan X min 5 ya Z nya min 5 nah ini X3 nih X3 berapa 0 masukin 0 substitusi biasa cuman ini karena pakai powerpoint mungkin agak bingung yang ini X5 X5 5 bagaimana X5 karena gak ada jadi kita pakai substitusi 5 gitu ini nilai X2 nya jelas gak yang E apa sih ini ngaturnya ke pinggir maaf yang salah nah ini ke bawah substitusi nilai apa koefisien angka kolom kunci ya ini saya salah maaf-maaf seperti ini saya harus minum dulu sebentar ya saya minum dulu nah ini koefisien angka kunci ya angka kunci ya jadi tadi si Elmi nanya min 5 min 5 0 min 5 dari mana ya dari sini angka kunci koefisien apa kolom kunci ini min 5 0 1 5 ini kolom kunci kita kan karena 0 itu X3 ya masukin 0 oke si Elmi jelas ya ini rumusnya di rumusnya ada di atas ini ya jelas Pak terima kasih ya sama-sama ini dengan angka kunci dan angka kunci ini ini 3 ini dari rumus dari perhitungan ini 3 ini dari sini kan ini kita udah langkah pertama kan kita langkah pertama kita ubah fungsi tujuannya fungsi batasnya kita ubah terus itu kita tambahin slack variable ini kenapa sama dengan seperti ini aturan yang awal aturan awal yang dikasih-kasih tau kalau misalnya minus harus kurangi harus pakai sama dengan kenapa pakai sama dengan aturannya gitu tapi kalau misalnya kalian pengen tau banget kenapa harus sama dengan itu bisa makan satu jam nanti pakai formulasi matematis sepertinya ikutin aja ini gitu jadi sama dengan ya sama dengan ikutin nah tadi dari mana nilai kuncinya kenapa bisa 3 kita pertama kan ubah dulu fungsi tujuan jadi kayak gini jadiin sama dengan gitu dirubah ini dirubah jadi sama 0 lalu buat tabel dari yang hasil kita pertama kasih kita buat tabel oke buat tabel pindahin ini ini mah yang tulisnya biar gampang ini variable dasar Z nah ini variable dasar pertama ini 1 kan ini 1 ini ke 2 ini ke 3 ini ke 4 gitu biar gampang jadi tulis aja ini 1 2 3 4 terus lihat habis itu tulis aja semua Z X1 X2 yang ada disini sampai X5 nah tinggal tulisin Z berapa Znya kan 1 ini Z 1 nih 1 tulis udah tulis semua langkah kedua nah tadi pertanyaannya dari mana kenapa angka 3 itu ini 3 kan 3 itu dari ini yang mana ini yang ketiga ini 3 ini ini 3 itu dari sini 3 X2 dari langkah lagi soal dari dari susunan persamaan yang kita buat dalam tabel gitu jelas tidak jelas pak jadi kalau langkah 1 2 3 sampai kalian nyari baris kunci itu mah gak ada ngitung cuman kalian masuk-masukin aja tapi harus teliti cuman dari atas ke bawah gitu masukin mulai ngitungnya di ini aja 5 ke 6 jadi sebenarnya ini metodo simple ada pertanyaan lain bapak yang bilang 3 ini ada 1 per 3 itu dari mana oh ini ini 1 per 3 ini ini kan dibagi nilai kunci nih rumusnya nilai kuncinya kan tadi 3 ya kita udah langkah ke 4 kita kan udah nemu nilai kunci kan hasilnya setelah kita menemukan baris kunci kita kan menemukan angka kunci kan 3 ini kita tuh dari tadi tuh langkah 1 sampai 3 itu nyari ini 3 oke nah setelah itu langkah ke 5 kenapa ini seperti 3 kita harus mengubah nilai-nilai baris kunci jadi nyari persamaannya nyari nilai persamaannya supaya kita nyari yang optimal gitu bisa masukin persamaan linear bisa substitusi biasa lah nah nyarinya 3 jadi kalau misalnya ini kan X-nya X2-nya 3 nih X2-nya 3 makanya pindahin ke sini aja kalau saya biasanya dipindahin ke sini ini rubah X2 kalau saya biasanya rubah aja X2 karena X2-nya 3 ini X4 karena udah optimal pindahin aja ke sini kalau nggak juga sama disini ya boleh ini jadi X4 artificial nggak apa-apa nah tadi tadi tuh karena karena ini pakai rumors maaf saya jadi kurang konsen lagi ini pakai rumors lebih kecil sama dengan jadi kalian bisa pindahin X2-nya ke sini kenapa? karena ini merupakan kolom kunci jadi pindahin aja berarti ini udah optimal kalau pakai rumors yang ini lebih kecil sama dengan ini berarti udah optimal ya udah pindahin nah ini sepertiga dari nilai kunci karena kita menemukan baris kuncinya disini jadi kita bagi semua kolom ini dengan 3 0 dibagi 3 ya 0 0 dibagi 3 ya 0 oke sebelumnya 1 ini hasilnya 1 kenapa? ini 3 dibagi 3 1 ini 0 dibagi 3 0 ini 1 per 3 dari mana ini? 1 dibagi 3 1 dibagi 3 oke ada ya nah kita bahas aja latihan soal pertama ini saya pakai kalau kalian bingung kok kenapa jadi FT pak ini saya pakai literasi buku yang lain supaya kalian hafal juga istilah-istilah dalam metode simplex jadi sebenarnya di dunia industri metode simplex itu udah pasti sering banyak digunakan nah ini contohnya FT max atau fungsi tujuan maksimal adalah Z sebenarnya 3X tambah 4X2 tambah ini contohnya lain saya pakai S slacknya saya pakai S oke kalau biasanya kan tambahin X2 X3 nah kalian bisa pakai slacknya itu S1 S2 terserah karena fungsinya itu untuk mencari bantuan kalian cat menghitung gitu ini contohnya lalu saya ubah fungsi slacknya itu ke sini kan biasanya ini X3 mungkin kalian tadi kadang ikut saya jadi X3 ini X4 ini X5 ya gak apa-apa sama aja sih maka fungsi kendalanya adalah ini sama ya sama yang contohnya ini sebagai informasi aja sih jadi tujuannya adalah maksimalkan kan berarti sama dengan lebih besar atau sama dengan ini bisa kalian tulis bisa kalian enggak juga gak apa-apa informasi ini dari sini setelah langkah pertama lalu kita buat tabel awal kan solusi awal atau entering value di beberapa buku lain entering variable kita bilangnya tabel awal aja lah ini tabel awal kita tuh kan pindahin kan ini persamaan ini ke dalam tabel akhirnya kita temukan nilai kuncinya ini oke nilai kuncinya itu tiga ada yang sama-sama saya enggak nilai kuncinya tiga ada yang beda sama Pak ada Pak sama oke kalau ada yang beda mungkin bingung bisa ditanyiin kita bahas kenapa saya nilai kuncinya tiga terus yang lain juga beda ya gak apa-apa kita bahas bareng-bareng mungkin saya salah ya saya juga dari awal saya bilang atau saya salah hitung tiga ya lalu kita lanjut udah ketemu kolom kunci nilai kunci lanjutkan kita lakukan istilahnya yang tadi kita lakukan di awal itu langkah satu itu elementary row operation istilahnya jadi membuat koge isien epi pada baris dengan komprasio positif kecil jadi itu istilah baru lagi nih ero sama epi epi itu ini entering value atau kolom kunci nah ini lv baris kunci istilahnya gitu jadi kalau bahas inggris istilahnya ini nah kita langsung kita bagi kan langsung bagi tiga ini tadi kan disini kan mungkin yang kalian ada disini x1 ya gak apa-apa sama aja kan ini x2 ya sama-apa sama aja kan x3 langsung kalau yang ada rubah kesini gimana ya sama aja ini saya menggunakan contoh pendekatan yang lain rubah ketemu tiga akhirnya kita rubah semua dibagi tiga akhirnya ini yang ini kita temukan ya semua dibagi tiga semua dibagi tiga buat yang masih belum paham semua dibagi tiga karena kita ketemu angka kuncinya tiga ini terasi pertama set nah hasilnya kita langsung ke langkah lima ya kita langsung melakukan perhitungan baris oke perhitungan baris angka lama ingat angka lama itu ini kan satu tiga main angka lama baru saya juga buat tabel yang lebih baru ya biar kalian tadi mungkin nyentuhin baru hasilnya angka baru saya segini dari perhitungan nilai baris ini oke ada pertanyaan di sini bagi tiga akhirnya langsung saya lompat di sini ya karena kalian semua sudah tahu maka tabel iterasi pertama saya ini ada yang berbeda ada yang yang sama oke lanjut dari iterasi ini sama kan caranya langsung karena ini ini masih bernilai negatif tapi sedikit ya maka kita pakai iterasi kedua kita ulang lagi oke kita ulang lagi kita ulang lagi ke iterasi kedua sama hasilnya ini inilah kalau belum kalian nanti bisa latihan soal contoh soal di sini kita tuh sampai jam berapa sih 5 ya atau jam 5 jam 5 kurang 20 menit 16.40 iya pak masih lama ya nah ini contohnya kalian kalau mau pakai contoh ini ini saya sudah kasih contoh di latihan soal di powerpoint ini juga ada oke nah tapi nah tapi kita langsung lanjut aja saya kasih tau cheat sheet aja mau latihan soal lagi gak atau saya kasih cheat sheet aja biar nanti sekalian kalian lihat soal di atas itu kita ini juga ini saya di slide itu nanti saya kasih contoh soal ada pembahasannya juga bisa kalian belajari nah untuk nanti kalian belajar untuk ngecek langkah saya udah bener atau enggak ini ini saya kasih contoh soal kita contoh perhitungan contoh cerita dulu nah disini nanti saya ajarkan bagaimana perhitungannya menggunakan Excel jadi contoh ceritanya ini jadi Udin pemilik dari toko bunga XGZ mempunyai 3 produk yang dijual yaitu Safiera Camelia dan Thessalonica harga jual polonitnya itu Safiera adalah 150 ribu Camelia sebesar 120 ribu dan 130 ribu untuk Thessalonica oke nah ini adalah fungsi constraintnya disini ya lalu fungsi tujuannya itu fungsi tujuannya ini kita capai ini jadi untuk kita akan mencari tujuan fungsi maksimal nah mungkin karena saya ada keterbatasan disini saya gak bisa bantu kalian untuk pencatohan menelalui tulisan ya nah kalian di slide yang saya kasih kalian bisa akses link ini ataupun nanti kalian bisa klik ini nanti ini langsung ke salah satu video di Youtube untuk membahas perhitungan menggunakan metode simplex dengan soal yang tadi itu soal yang tadi itu soal yang dari buku ya buku yang udah saya sempakkan di awal nah untuk lebih singkatnya nanti kalian bisa baca ini untuk belajar sendiri untuk mengerjakan nanti latihan tapi yang mau saya highlight adalah disini kita akan belajar menggunakan Excel suara saya masih kedengaran gak masih pak oke pak oke ini kan ini saya langsung kesini aja nanti setelah kalian menghitung menggunakan metode-metode yang saya kasih yang saya jabarkan nanti akhirnya akan seperti ini ini saya berharap nanti boleh cepat kalian bisa bukain untuk belajar dan mengerjakan soal nah ini hasilnya seperti ini karena hasilnya mencapai kesimpulan kesimpulannya ini kan bisa lihat disini sudah maksimal fungsi tujuannya sudah maksimal fungsi tujuan akhirnya ini kenapa saya yakin ini juga pak mana ini saya bingung ya nanti kalian baca judulnya cuman saya sekarang akan ajarkan kalian bagaimana ajarkan kalian bagaimana menggunakan Excel oh rizik sebentar nah di dalam Excel kalian bisa menggunakan metode simplex kenapa karena seperti yang tadi saya contohkan seperti saya katakan metode simplex ini cukup ampuh cukup baik untuk kalian sebagai manager kelak ataupun kalian ada masalah untuk menyelesaikan masalah kalau misalnya variabelnya itu banyak ini ini saya screenshot aja Kalau yang lagi pakai laptop, silahkan buka biar gampang karena ini saya cuma ngajarin sekali. Kalau yang pakai Excel, ini udah bikin. Bisa pakai Excel karena saya akan ajarin sekali. Ini adalah cheat sheet untuk kalian bisa belajar sendiri aja. Setelah buka Excel, bentar Excel saya bukan mau buka. Kalian harus mengaktifkan apa itu yang namanya add-ins. Kalau Excel saya ngaku buka, yang mau ikutin silahkan buka Excel-nya. Kalau saya jelasinnya kecepatan pakai Excel bisa berikan ke bagian file. Udah pernah dibuat Excel-nya. More. Lalu ke option dulu. Nah, di option itu kalian harus aktifkan kini add-ins. Add-ins. Karena saya yakin, coba kalian ke bagian data. Di solver, kalian nggak akan ada menu ini, solver. Ini karena menu-nya emang menu nggak umum. Tapi ada sebenarnya dalam Excel. Nah, kalian ke menu-nya more. Pergilah ini option. Add-ins. Terus Jadi, di situ kalian cari solver. Kalau di saya kan udah diaknai. Ini solver. Kalian klik dua kali. Ini kalian klik ini. Lalu kalian mencet Oke. Atau go. Go. Nah, ini kan chat go. Tinggal di checklist sekali. Centang. Oke. Nanti solver-nya muncul. Nah, yang mau saya bahas adalah ini. Tadi kan contoh yang dari buku itu kan contoh real ya. Contoh nyata Dari cerita Contoh nyata Dari Case Case nyata Contoh nyata Dari case Nyata Nah Pertama yang harus dilakukan Kalau kalian pakai Excel Itu adalah pasti Langkah pertamanya sama Kita harus Merubah cerita Atau masalah itu Kedalam Tabel matematis Jadi ini pertama Kita entuhin dulu variable-nya Karena ini ada tiga ya Ada Satu Dua Tiga Safiera Koma Ini Udin Bisa bikin Safiera Ini Safiera Camellia Dan Thessalonica Oke Jadi saya singkat aja XCT Nah, sementara ini objektif Atau junjuannya adalah Kita lihat Di sini Oke Berdasarkan dari atas Sentukanlah kombinasi produk yang tepat Agar mencapai tujuan maksimal Oke Kalian nanti bisa lihat di sini Kita lihat perhitungan dia Nah, ini berarti fungsi Bisa lihat semua Berarti ini fungsi awal Fungsi awal Berarti objektifnya Yang kalian nanti lakukan Serta kalian melakukan itu Objektifnya di sini Oke Ini saya contohin Berarti Ini ya Ini nih Kalau gak kelihatan Ini nih 1500XT 1500X 500X 15 150 Nah Nah Fungsi ini Nah ini 150X Dikali B2 itu C ya Ini X Ini C Ini T Sama ya Terus di tujuan Sama caranya sama kayak yang itu Terus lalu kedua Turunin lagi Kedalam baris-baris Ini fungsi tujuan Ini Lalu fungsi ini apa Kok ini 0 pak Ini sama Ini turunan dari sini Ini berapa Sama 6 6 6 QX Ini 6X Ditambah 8 Tambah 10B Sama Kita kasih tambah di sini Lebih kecil Lebih kecil Lebih kecil Sama 240 Oke Nah selanjutnya gimana Kalau udah Selesai yang ini Langkah pertama Tinggal jalanin Pakai solver Untuk kalian belajar Sinergi rumah ya Jadi kalian tahu Hasil akhirnya Kebagian data Solver Nah ini Kalian set Fungsi tujuannya Fungsi tujuannya Fungsi tujuannya Ini udah saya Bekas saya pakai ya Fungsi tujuannya mana Ini kan Di sini Maksimalisasi Masukin Lalu ini Lalu ini Variablenya mana Masukin Variable Eh maaf Kebanyakan Terus ini Variablenya Masukin Variable Lalu kalian Masukin Subject Constraintnya Di sini Maka hasilnya Kelihatan Ini 40 Kecepatan ya Ini Kalian bisa add Nah add Ini Add ini Satu-satu Add ini Lalu Fungsi tujuannya apa Ini Constraintnya apa Ini kan Constraintnya ini 240 Oke Nah hasilnya Setelah udah Setelah itu semua Kalian pecat solve Ini Metode simplex Ataupun pakai Metode yang lain Non-linear Revolutionary Tapi sekarang kita Bagi metode simplex Get solved Yaudah ini Oke Hasilnya ini ya 450 Ini hasil Nah hasilnya 450 450 Lalu ini harus menjual 30 30 dari mana 30 itu yang paling optimal Ini hasilnya 30 Jadi hasilnya 450 Maksimal profitnya Nah dia harus menjual Saviera Sebenya 30 Nah itu contoh pertama Saya lagi kasih contoh Lagi Yang Soal pertama Yang kita bahas Pertama-tama Kita Saya kasih contoh Hasil dari ini ya Kalian pasti masih ingat Yang ini Oke Nah yang ini Ini jawaban Tertihan satu Juga sudah contoh Nah ini Variable-nya Ada Tiga kan Kalian bingung Ini OR simplex Ini lebih mudah lagi dari yang tadi Bahkan udah sama Ada contoh iterationnya Oke Jadi saya yakin Jadi saya yakin Kalau misalnya Kalian yang masuk kuliah hari ini Terus Tadi gak disconnect Terus ada kendala Kalian masih tutup stay Kalian bisa nyelesaikan Nanti PR Dengan mudah Oke Jadi ini Ini malah Langsung keluar Kalian masukin variabelnya Kalian coba sendiri Kalau ini Nanti kalau keluar Tabel iterasinya Tapi nanti saya tahu Kalian bikin iterasi sendiri Atau Mungkin dalam tanda kutip Nyontek ke sini ya Saya tahu Oke Jelas ya untuk Jadi untuk belajar mandiri Tadi saya udah kasih Contohnya Ini saya udah kasih Kalau manual Kalian bisa Contoh manual Soal di sini Lalu soal di dunia nyata Dari buku Saya udah base di sini Kalau saya juga udah Kumpulin resources Untuk kalau kalian Bingung Di sini Pakai youtube Nanti bisa klik link ini Ataupun di klik aja ini Di bagian sini Di playnya Di klik Nanti nge-play langsung Di powerpointnya Nah untuk pakai Contoh Tadi pakai excel Hasilnya yang Sudah benar atau belum Biar Tahu Pakai solver parameter Di excel Terus Kalau Lebih jelas lagi Sampai Iterasi-iterasinya Ada yang namanya OR simplex Yang memang Tujuannya education Ya itu kan Education Di sana Di Google play Kalau kalian pakai Google Kalau pakai Kalau iOS Saya juga Belum cari sih Nah itu Untuk hari ini Jadi untuk hari ini Karena ada kendala teknisi saya Dan Alhamdulillah Saya udah cukup Ngasih juga ini materi Untuk belajar mandiri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!